Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Kembali lagi di channel Kobi TV Oke di video kali ini kita kembali di Kandang Haviari Yang mana disini Kita lihat perkembangan Trotolannya ya Trotolannya udah pada besar nih Alhamdulillah Tuh aduh gelap Nah ini satu Yang satunya ada disini nih Tuh Ya gak keliatan ya karena backlight nih Jadi Agak melawan cahaya Kemudian Indukan aslinya Ini Ya kalau gak salah Oh sorry yang ini Ini indukan aslinya Nah Cuma disini fakta uniknya Indukan yang satunya Yang bukan indukandungnya Indukan ini ada disini ya Jadi indukan yang ini Adek dari indukannya yang ini Ya Nah itu Terlihat tadi pagi itu dia nyuapin Trotolan ya Sedangkan indukan aslinya ini Lagi ngeramin anaknya Nah ini disini anaknya udah netes lagi Nanti kita lihat Anakannya udah sebesar mana Sekarang Anakannya Masih disuap ya Cuma udah mulai belajar makan sendiri Nah cuma saya ini Belum gak Terlalu sering ke dalam sini ya Jadi Ya gitu Dia ini takut-takut gitu Lihat saya Nah ini dia Gacor Gacor lagi Ya Factor ya Itu tanda Ada Ancaman ya Jadi Dia itu selalu sigap Seperti itu Nah Dan itu juga udah Saya kasih ring ya Jadi masang ringnya itu Kapan ya Pastinya sebelum Terbangnya jauh-jauh ya Jadi Makanya kita itu harus Selalu Pantau terus ya Pada saat dia baru keluar Gelodok Nah Di Umur-umur Tiga hari setelah Keluar gelodok ya Kisaran Umur 15 hari Sampai 16 hari itu Baru kita pasang Ring ya Karena udah Kalau Udah Lewat dari itu Agak susah Ya Nah apalagi udah Seus hari ini nih Susah Kita Dan Nangkapnya pun juga Susah Setelah ditangkap pun Setelah kita pasangkan Pastinya dia bakal Stres juga dulu ya Bahkan ada yang gak mau Melahan nanti Di pasang ringnya Nah makanya Kita menghindai hal tersebut Jadi Kita lakukan Pemasangannya Lebih cepat Lebih awal Nah Jadi teman-teman sekalian Kita lihat Sekarang Kondisinya Nah itu satu lagi Yang kemarin Kakinya itu agak Cengkrong ya Gak kelihatan gak di HP ya Bentar Oh dia disitu tuh Udah mulai lincah kemarin itu Cuma di bawah Tapi sekarang udah mulai Aktif ya Terbang kemana-mana ya Sebentar Kita carinya dulu Nah itu tuh yang Satunya lagi Yang paling ujung sana ya Nah itu Dia agak Duduk ya Agak duduk Gak Terlalu bertengger Karena kesulitan ya Untuk bertengger Kakinya itu kan agak Bengkok ya Nah ini dia Tuh bisa dilihat ya Teman-teman sekalian Nah Jadi seperti itu Kondisi kakinya tuh Ya Kalau terbangnya udah lincah Ya Kalau terbangnya udah lincah Udah kemana-mana Nah ini dia tadi Tuh Cuma Gak usah khawatir Itu lama-lama Dia nanti akan Terbiasa sendiri Dan Kakinya juga nanti Sedikit Demi sedikit Itu agak membaik ya Bukan kembali sempurna Tapi agak membaik Jadi Tidak Begitu kelihatan Ya Nah kaki yang seperti ini Biasanya Karena Kekurangan kalsium Nah cuma dia disitu terus Ya Jarang dia Ditenggeran seperti ini Ya Itu kekurangan kalsium Bukan turunan ya Banyak yang salah itu katanya Wah itu turunan Salah itu Karena Kekurangan kalsium Ya Jadi Murai batu yang sempurna pun Bisa mengeluarkan Kaki Anakan trotolan Yang seperti itu Kalau kurang kalsium Bahkan Yang indukan kakinya Seperti itu Bisa menghasilkan Anakan yang Sempurna-sempurna Terus kakinya Ya Nah itulah Yang dimaksud Bukan turunan Ya Nah itu dia lagi bersama Bapakannya Itu Bapakannya udah mulai Menjaga Anakan Yang baru Netas Ini ya Jadi dia itu agak Gimana gitu Tuh Merasa marah Karena kita ini dekat Anakan yang baru Netas Oke kalau gitu Kita akan lihat Anakan yang baru Netas Nah ini dia Mumpung indukannya Gak ada Jadi ini masih Di gelodok yang Kemarin juga Ya Nah itu anakannya Guling-guling aja Di sana ya Nah jadi Ada juga kemarin Yang bertanya Mas Kalau misalkan Muri batu saya itu Bersarang Tapi yang bawahnya itu Gak ada Botak Gundul Kayak tadilah contohnya Nah itu gimana Kira-kira ini contohnya Kita lihat lagi Tuh kan Gak ada Sarang-sarang Di bawahnya Dia langsung ke Dasar atau ke Lantai gelodoknya Nah itu gak jadi masalah Saya sering juga Indukan-indukan yang seperti itu Yang malas buat sarang Dan kadang bukan malas ya Cuman Mungkin keadaan juga ya Mungkin merasa dia Udah nyaman Yaudah gitu Nah itu gak jadi masalah Yang penting itu adalah Pakan yang kita Sediakan Ke muri batunya Jadi kita lihat Selalu disini Nah kalau kosong Kita isi Misalkan gitu Nah jadi Jangan sampai Pakannya itu Kurang ya teman-teman sekalian Nah Dan juga Asupan makanan Dari pakannya tadi Misalkan Jangkrik tadi ya Maksudnya Nah itu juga harus Bagus ya Jangan sampai Jangkriknya juga Kelaparan Atau kurus-kurus Gak dikasih makan ya Nah saya biasanya Kasih Fur Kalsium Kemudian vitamin-vitamin Untuk si Jangkriknya Supaya juga menghasilkan Anakan yang Sehat-sehat gitu ya Ini ciblek Nah ini mereka lagi Taunya tadi Khabisan makan ya Nah Perlu diketahui Teman-teman sekalian Kalau murai batu Dalam kondisi beranak Itu pakannya Bisa dua kali lipat ya Apalagi ini Sudah mau turun Satu lagi anakannya Ya Jadi pakan itu Banyak sekali Nah Makanya teman-teman Juga harus Selalu Pantau Ketersediaan Dari pakannya Nah ini untuk Ciblek Ini Sarang ciblek kita Saya gak tau Udah lama sekali Ini gak liat Update Sarang cibleknya Nah ini Ada telurnya Ada telurnya Nah kemarin itu Dia udah membuat Disini nih Di atas sini nih Ini kelihatan ya Tuh Kan Ada tanah-tanah Membuat sarang baru Cuman Gak tau tuh Kita jadiin tangga ya Nah yang jelas Ya seperti inilah Keadaannya Jadi si ciblek Kayaknya belum Karena Jantanan Muribatu yang sekarang Ini agak Agak Nakal ya Apa ya Dibilang gitu Ya agak usil Nah Karena ketahuan Saya itu dia Ngambil Bahan sarangnya Bahan sarang Si ciblek ini Untuk Buat sarang Pasangannya Gitu ya Itu jadi cibleknya Agak takut-takut Gitu Mau buat Sarang Ataupun berproduksi Jadi Untuk sekarang Ciblek kita Masih off produksi Ya Itu tadi Nah ini Indukan ini juga Dulunya Bisa teman-teman Lihat ya Kakinya itu agak Cengkrong Likit itu Nah Tapi seiring berjalannya Waktu Sudah biasa aja dia Kayak burung normal aja Kalau diperhatikan kan Nah tuh bisa dilihat ya Kayak burung normal aja Gak ada Kesusahan Ataupun Kesulitan dalam Bertengger ya Karena Itu tadi Dia tahapnya Dia bertahap ya Sama seperti yang Terotolan yang tadi itu Dia bertahap juga ya Yang tadinya Pertamanya gak bisa terbang ya Gak bisa bertengger Nah itu dia lagi Dikasih makan Sama indukannya Terbang Jadi indukan ini Walaupun sudah punya anak Dia tetap Ngasih makan Anaknya ya Dia masih tanggung jawab Sama anak Kakaknya yang ini Jatuhnya Kakaknya yang di dalam Gelodok itu Oh sorry Yang itu ya Saya juga lupa Karena mereka ini Sama-sama rusak Ekornya Nah itu Yang kakinya Agak kurang ini Oke Jadi Mungkin itu dulu Video hari ini Silahkan teman-teman Tuliskan di kolom komentar Video apa Kira-kira yang Perlu kita bahas lagi Karena udah lama ini Gak buat video Karena sibuk ya Dan juga Kadang itu Udah mau buat video Bingung Judulnya apa Nah jadi Dengan komentar Teman-teman sekalian Nanti siapa tahu Bisa terbentuk Sebuah video Ataupun Informasi Dan mungkin Teman-teman Pertanyaan teman-teman Bisa terjawab Melalui video tersebut Oke jadi cukup sekian dulu Terima kasih sudah menonton Dan saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton